Ini sayang sudah Christine tadi Ya Boleh Christine suaramu Suaramu kecil nak Boleh kasih dekat itu mic Kau pakai headset atau Ya Ini sudah tidak feedback Jadi kalau misalnya Mau pakai dua media Mau pakai dua media laptop Sama hp Karena berdekatan kan nanti Feedback Kemudian feedback vibra juga Kedengaran banget Jadi tinggal matikan salah satu Tetap pasang layarnya Tapi micnya harus Di non aktifkan Baik Christine Dah stand by sayang Ya enci Oke good Ya materi Pada modul satu Tentang kedudukan dan fungsi Tentang sejarah Kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia Akan dipresentasikan langsung Oleh teman kita Christine Disilakan sayang Terima kasih atas kesempatan Yang diberikan Salam Merdeka Literasi Perkenalkan nama saya Christine Mekutika Dari kelas manajemen 1B4 Saat ini saya akan Mempresentasikan Kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia Bahasa-bahasa di Indonesia Dikelompokkan menjadi tiga Itu bahasa persatuan Dan bahasa negara Bahasa daerah Serta bahasa asing Bahasa Indonesia Ditetapkan sebagai bahasa persatuan Melalui Sumpah Pemuda Pada tahun 1928 Dan kemudian Dikukukan kedudukannya Sebagai bahasa negara Pada tahun 1945 Bahasa persatuan dan bahasa negara Bahasa Indonesia memiliki Kedudukan yang sangat penting Karena bahasa Indonesia Berpedudukan sebagai bahasa persatuan Dan bahasa negara sekaligus Sebagai bahasa persatuan Bahasa Indonesia mempunyai fungsi Sebagai lambang kebanggaan Dan identitas nasional Serta alat pemersatu Berbagai suku bangsa Yang berbeda-beda latar belakang Sosial budaya dan bahasanya Bahasa asing Bahasa asing diberi Batasan sebagai bahasa-bahasa Di Indonesia Selain bahasa Indonesia Dan bahasa daerah Bahasa asing mempunyai fungsi Sebagai alat berhubungan Antarbangsa Dan secara Pemanfaatan ilmu pengetahuan Dan teknologi modern Untuk pembangunan nasional Sehubungan dengan fungsinya Sebagai akses untuk memanfaatkan Ilmu pengetahuan dan teknologi modern Bahasa asing sesungguhnya Hanya melengkapi fungsi Bahasa Indonesia Yang juga dikembangkan Agar menjadi sarana serupa Bahasa daerah Bahasa daerah adalah Bahasa-bahasa suku bangsa di Indonesia Bahasa ini jumlanya sangat banyak Dan digunakan Menyebar di seluruh daerah di Indonesia Bahasa daerah berfungsi sebagai Lambang kebanggaan Dan lambang identitas daerah Alat perhubungan di dalam Keluarga dan masyarakat daerah Dan sarana pendukung budaya daerah Dan bahasa Indonesia Dalam hubungannya dengan fungsi Bahasa Indonesia Bahasa daerah merupakan Pendukung bahasa Indonesia Merupakan bahasa pengantar Pada tingkat pemulaan Di sekolah dasar Di daerah tertentu Untuk memperlancar proses pengajaran Selain merupakan sumber kebahasaan Untuk memperkaya bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Tumbuh dan berkembang Dalam masyarakat multikultural Sehingga bahasa Indonesia Mempunyai varian yang sangat banyak Baik varian akibat Perbedaan daerah Penggunaan Maupun varian akibat Kelompok sosial penggunanya Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Dapat dituturkan Dan dimengerti Oleh semua orang Indonesia Dimanapun mereka tinggal Dengan keunggulan waktu penggunaan Bahasa Indonesia Baku Dapat digunakan Dalam kurun waktu Yang relatif lama Artinya Walaupun sudah dibuat 10 tahun yang lalu Dokumen berbahasa Indonesia Baku itu Masih dapat dipahami Oleh pembaca saat ini Dan akan dapat dipahami pula Oleh pembaca Pada masa yang akan datang Masih ada beberapa ciri lain Yaitu kemantapan dinamis Dan cendikia Bahasa Indonesia Baku Memiliki kemantapan dinamis Artinya Kaida bahasa Indonesia Relatif tetap Dan tidak berubah setiap saat Meskipun demikian Kaida bahasa Indonesia Harus dapat diterapkan Kesemua gejala Yang ada di dalam Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Baku Memiliki ciri cendikia Artinya Bahasa Indonesia Baku Mencerminkan Cara berpikir yang teratur Logis Dan sistematis Untuk mengungkapkan Gagasan Bahasa Indonesia Baku Dapat digunakan Untuk menyampaikan Isi pikiran Secara teratur Dan sistematis Oleh karenanya Pemahamannya pun Dapat dilakukan secara baik Berpikir teratur Logis Dan sistematis Itu adalah ciri Pemikiran yang cendikia Betian dan terima kasih Salam Merdeka Literasi Ya Salam Merdeka Literasi Thank you